Halo guys, kembali lagi bersama saya DoFN Kali ini saya akan membahas tentang event terbaru lagi teman-teman Yaitu event setelah kita klaim border Tepat pada tanggal 11 hari ini Kita kan udah bisa klaim border event 515 kan teman-teman Nah setelah kita klaim itu akan tertulis disitu Ada hadiah lain teman-teman Cuman hadiahnya ini masih dirahasiakan Jadi kita gak tau hadiahnya apa Nah langsung aja kita lihat Ke event 515 nya Nah disini kan di pojok kanan bawah itu Harusnya klaim kan Nah saya disini sudah gak klaim border avatar 515 teman-teman Nah setelah kita klaim itu udah tertulis Login pada tanggal 18 Mei Untuk mendapatkan hadiah misterius Nah hadiah misterius nya itu kira-kira apa ya teman-teman Buat kalian yang mau tebak-tebak Silahkan kalian komen di bawah untuk tebak-tebak Dan beri saran hadiahnya itu misterius nya itu apa gitu Karena kita tau bahwa Hadiah tuara tanggal 18 Mei itu adalah hero faramis Cuman kan hero faramis itu didapatkan dari kita menyelesaikan misi Nah sedangkan ini cuman login tanggal 18 Dapat hadiah misterius Nah berarti kan login ini bukan untuk mendapatkan hero faramis teman-teman Jadi kemungkinan ya Item-item lain Selain hero faramis Nah namun di advance server itu berbeda lagi teman-teman Ada juga login tanggal 18 Mei Cuman bukan event 515 Event nya lain dari 515 ini teman-teman Dia event seperti sisi gelap dan sisi terang Yang pada event yang lalu teman-teman Nah oke kita langsung liat aja di advance server Disini saya sudah berada di advance server ya teman-teman Nah di advance server ini kan di logo Logo atas kiri ini harusnya kan 515 kan Nah cuman di advance server ini udah ada rivals Nah rivals ini apa Menurut saya rival ini mirip seperti event yang sisi gelap sisi terang Dulu teman-teman Nah disini ada magic academy dan eruditio Jadi kita harus memilih Memasuk magic academy atau eruditio Nah disini saya klik cerita itu segera hadir Nah di atas ada tulisan Pilih satu alliance Login pada tanggal 18 Mei Untuk mendapatkan border avatar eksklusif alliance Nah disini ada namanya border avatar magic Dan border avatar Euruditio lah Euruditio lah Nah magic academy dotar Nah yang magic academy berarti penyihir Sedangkan di eruditio ini Mesin-mesin gitu teman-teman Nah kita pilih magic academy Nah kalau kalian sudah memilih magic academy atau eruditio berarti Otomatis kalian milih border di squad tersebut teman-teman Nah disini saya beli magic academy Jadi border nya adalah magic academy Untuk login di tanggal 18 Mei Nah tapi menurut kalian apakah Login di 18 Mei itu dapat border ini Di event 515 Kalau menurut saya sih enggak teman-teman Karena ini Di luar dari event 515 Ini event Rivals Jadi berbeda Nah event rival ini dapat border Sedangkan event 515 itu Saya belum tahu dapat apa Mungkin kalian bisa komen di bawah Oke Kita kira-kira dapat apa Mungkin sekian aja Dari saya teman-teman Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe And see you next time